Intro Kalau kita bicara mengenai skincare, terutama sunscreen, kita bicara mengenai faktor perlindungannya terhadap kulit kamu. Nanti kita bicara mengenai tekstur skincare tersebut, baru nanti efek sampingnya kepada kulit kamu itu gimana. Nah, harus digarisbawahi bahwa yang penting-penting-pentingnya itu adalah perlindungannya terhadap kulit kamu dulu. Jadi, Afdolnya yang review itu pake sunscreen, jalan-jalan keluar siang-siang, gimana efeknya gitu loh. Minimal kita tahu, jangan secara teori aja. Oh, ini SPF-nya 50, sangatlah terlindungi. Kamu harus tahu dulu gimana sih pengalaman aslinya. Kalau kamu perhatikan, dari dulu di review-review saya, itu ada aja merek tertentu ya. Kalau saya bilang itu biasanya biasa aja atau nggak rekomendasi. Tapi kamu jangan salah, satu lini produk, satu jenis merek itu, bisa jadi kakak dan adeknya berbeda. Seperti di review kali ini, ada kejutan-kejutan juga. Makanya kita melihat itu perusahaan itu, skincare, kalau kita kasih masukan, dia akan memperbaiki produknya. Jadi, tetaplah kritis dan objektif. Jelas ya? Baik, kali ini saya akan membahas sunscreen dari L'Oreal. L'Oreal UP Defender. Iya, bright and clear. Karena ini ada kandungan nice nomadnya. Kalau kamu lihat di ingredientsnya, ada di tengah-tengah. Nah, saya berbicara mengenai kandungannya, dia ada titanium dioxide. Jadi, dia udah mengarah ya, lebih mengarah ke physical sunscreen. Nah, kamu harus tahu cirinya apa. Biasanya ada sedikit white cast-nya. Coba saya tunjukkan kepada kamu di tangan saya dulu ya, sebelum dijidan. Ini kamu bisa lihat, dia kelihatan sedikit, nanti kalau dari saya ratakan itu agak putih. Iya, sedikit ada white cast-nya. Wajar, karena memang kandungan titanium dioxide itu seperti itu. Jangan salah ya. Dan, ngomong-ngomong yang namanya physical sunscreen, itu juga ada kelebihannya gitu loh ya. Tapi, akan kita coba. Dia lebihnya gimana? Apakah perlindungannya, kerasanya gimana di tengah terik matahari? Nih, kamu bisa lihat ya. Mudah-mudahan ini rata ya. Nggak kayak badut, soalnya saya nggak lihat kaca. Saya benar-benar lihat kamera doang. Oke, jadi maaf kalau ada kelihatan putih-putih. Nah, satu jam pertama saya pakai, kalau di indoor aja, kerasanya sih wajah adem, nyaman, nggak berminyak. Ya, biasa ajalah pokoknya. Nah, saya penasaran, saya pakai jalan-jalan siang terik jam 11 sampai jam 12. Gimana om rasanya? Kerasanya itu masih agak menyengat. Masih agak menyengat. Biasanya sih kalau saya pakai kandungan yang titanium dioxide, itu biasanya kerasanya udah nyaman aja. Di bawah terik matahari nggak terlalu panas. Tapi ini sedikit agak menyengat. Walaupun kalau saya sudah selesai pakai, muka sih nggak gosong gitu ya. Jadi terlindungi juga. Nah, kalau 3 jam saya pakai, yang saya lihat di wajah saya itu kayak gimana om? Yang saya lihat itu wajah saya kelihatannya agak-agak cerah gitu. Karena dia kan ada kandungan nationemite-nya. Sayangnya cerahnya agak glossy. Dan di area wajah, di T-zone saya ini agak berminyak. Terutama di area hidung saya jadi lebih berminyak. Iya. Jadi kalau kamu adalah orang yang tipe kulit berminyak, saya kurang rekomendasikan. Tapi kalau kamu tipe kelihatan yang normal, yang kering, ya bolehlah kamu pakai. Jadi gimana om kesimpulannya? Kalau lihat, dari sedikit white case-nya, itu tergantung kamu. Kamu suka tipe kelihatan yang benar-benar kayak chemical sunscreen kah tanpa white case sama sekali? Atau tipe orang yang, ya maklum lah. Yang penting melindungi. Oke. Nah, dilihat dari yang segi melindunginya, sayangnya kok kurang mantap seperti physical sunscreen yang pernah saya bahas. Ya, dari Bali Alus, dari Banana Boat. Kok kayaknya belum semantap itu? Nah, sayangnya juga masih ada fragrance-nya. Masih ada alkohol, walaupun kandungan alkoholnya yang baik gitu ya. Jadi, untuk saat ini sih, saya masih biasa aja. Belum termasuk yang saya rekomendasikan. Harganya juga sekitar Rp50.000 sampai dengan Rp120.000 yang besar ya. Jadi, lumayan cukup-cukup premium harganya juga. Oke, itu aja dari saya. Kita akan lanjut ke produk yang terbuka. Saya kali ini ingin membahas produk dari Wardah. Saya merasa dia ada pembaruan. Terutama di bidang sunscreen-nya. Nah, saya akan ceritaini. Untuk Wardah SPF 30 PA++ Broad Spectrum Protection. Nah, di sini ingredients-nya dia 0% alkohol. Bagus. Tapi sayangnya masih ada fragrance-nya. Ini akan saya tampilkan. Di sini dia bilang ada vitamin E-nya juga. Ada vitamin B3-nya juga. Eh, sorry. Vitamin B5-nya maksud saya. Nah, untuk teksturnya, kali ini itu dia cukup putih, lotion, kental, dan juga terasanya agak pekat. Saya akan tampilkan di jidat saya. Tuh, kamu bisa lihat ya. Awalnya itu kamu kira pasti bakal white case gitu kan. Dan memang butuh waktu sekitar 5 menit untuk dia bisa meresap. Aduh, saya nggak pakai ini lagi. Aduh, saya nggak pakai kaca lagi. Jadi saya langsung ke arah kamera. Kamu bisa lihat nggak? Baik. Aduh, saya ratain dulu ya. Supaya nggak kelihatan menyong. Nah. Jadi si sunscreen ini, nih kamu bisa lihat ya. Masih ada nih sampai saya ratakan. Dia itu butuh waktu 5 menit untuk menyerap. Tapi setelah 5 menit menyerap, dia yang awalnya kerasa agak lengket, menjadi tidak lengket lagi. Dan si white case yang kamu kira akan menetap lama, ternyata tidak. Dia meresap juga. It's a good job. Satu jam pertama saya pakai, itu kerasanya kalau di indoor, ya baik-baik aja. Nggak bikin kulit saya berminyak, kerasanya adem, ya nyaman lah. Nah, begitu 3 jam saya pakai di indoor ya, belum di outdoor, itu kerasanya, ya cuman sedikit aja wajah saya agak berminyak. Nah, nah saya akan menceritakan pengalaman saya, kalau jalan-jalan jam 11 sampai jam 12 siang gitu ya, satu jam. Gimana sih rasanya kalau pakai sunscreen ini? Kerasanya itu, kalau saya di bawah sinar matahari, kok muka kerasanya agak adem, nggak terlalu terik, menyengat seperti itu. Dan hasilnya juga saya, nggak terlalu gosong gitu ya, nggak gosong gitu pakai sunscreen ini, di bawah jalan-jalan outdoor. Walaupun tangan saya yang nggak saya pakai sunscreen, itu udah kerasa agak perih-perih gitu, ada agak cekit-cekit, tapi wajahnya kerasa baik-baik saja. Saya terus terang, ngerasa puas untuk faktor perlindungannya ini. Jadi, yang saya magic, magic wandernya adalah, memang 5 menit pertama itu, kerasanya, kok kelihatan kayak white case, kok agak lama, kok agak-agak teki-teki lengket gitu, kenapa ya gitu ya. Nah, tapi begitu dia udah meresap, dia bekerjanya oke-oke aja gitu. Dan ternyata perlindungannya, termasuk yang kali ini saya bilang cukup bagus. Jadi, apakah dia ini saya rekomendasikan? Iya, termasuk yang saya rekomendasikan. Good job untuk, Wardah terhadap pembaruannya ini. Cuma, saya harap, kalau bisa, parfumnya, ya, ya, nggak usah gitu ya. Tapi itu pribadi personal saya aja. Oke, kita lanjut. Baiklah, saya sudah beda kostum, dan juga beda setting. Kenapa, oh? Iya, karena saya syutingnya beda hari. Jadi, saya pastikan dulu, satu persatu produk, bagaimana hasil di kulit saya, baru syuting. Jadi, iya, dicicil. Nggak langsung dihajar, karena saya nggak mau ngarang indah. Jadi, saya punya standar sendiri. Nah, saya akan mereview produk ini nih. Sunscreen dari, Emina Sun Battle, SPF 30 PA+++. Iya, dia, dibilangnya ada tambahan di sini, dengan, aloe vera extract, for extra freshness. Jadi, kayak, supaya ada sensasi cool-coolnya. Baik, saya akan tunjukkan, seberapa cool sunscreen ini sebenarnya. Ini, kamu bisa lihat, dia lotion putih, cair, dan kalau kamu oleskan, dia kerasanya benar-benar ringan. Gampang menyerapnya. Sayangnya, bagi saya, baunya, aduh, baunya kuat. Di sini, memang ada parfumnya, dan juga masih ada kandungan alkoholnya. Mudah-mudahan, kedepannya, bagi saya, memang mudah-mudahan, ya, bisa berkurang, gitu ya. Itu, harapan saya saja. Kamu belum puas, apa? Baik, kamu pengen masih melihat, jidat saya dipakai, gimana sih om, kalau kejidat, gitu, kayaknya gak afdol, baik-baik. Saya ini, gak langsung lihat ke kaca, jadi, kalau belang, di jidat saya, ya, mohon maaf ya, kelihatannya. Baik. Baiklah, jadi, satu jam pertama bagaimana om, pengalamannya pakai sunscreen ini. Kalau di indoor, saya pakai di indoor, ya, kayak di dalam kantor, di ruangan, itu satu jam pertama, memang rasanya agak, seger-seger, nyaman, gak lengket, dan gak bikin, muka saya berminyak. Maupun di area hidung, yang memang, sini gudangnya minyak. Nah, tiga jam kemudian, barulah, keluar di area hidung saya. Tapi di area wajah lain, tidak. Tidak ada hypersensitif, tidak ada kemerahan, iritasi, tidak ada. Jadi, bagi saya sih, baik-baik saja. Sayangnya, sayangnya, begitu saya, pakai di terik matahari, jam 11 sampai jam 12 siang, saya coba satu jam, ada yang saya kurang suka. Masih, terasanya tuh, teriknya tuh lumayan. Kenapa om? Karena dibandingkan, sunscreen yang kita coba di hari ini, dia termasuk yang kerasa, agak paling kerasa, jadi trik panasnya itu. Iya, jadi memang saya kurang rekomendasikan, kalau untuk kegiatan outdoor, kayak, olahraga, main bola, main sepeda, gitu ya, lari-lari yang udah agak siang, kalau untuk indoor, oke lah. Jadi, gimana om kesimpulannya? Iya, kesimpulannya, untuk kamu yang suka, untuk misalnya, pakai sunscreen, tetapi untuk kegiatan yang masih di, ya banyak indoornya lah, seperti pergi ke kantor, gitu ya. Sesi masih cukup oke ya, tapi kalau untuk kegiatan yang outdoor, saya merasa belum, belum merekomendasikan. Overall juga dari saya, ya sunscreen ini masih biasa aja. Alternatif buat kamu aja, kalau yang suka, sunscreen dengan tekstur yang ringan, dan juga kerasa agak seger-seger, karena ada ekstrak aluferanya. Itu aja dari saya. Oke? Ini produk dari Avoskin, The Great Shield. Saya agak-agak setuju dengan istilah ini. Kenapa? Saya akan bahas. Memang di sini dia bilang, Avoskin The Great Shield, SPF 50 PA plus, 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 sampai saya capek ngomongnya. Dan di sini juga ada kandungan Centella Asiatica, Nicodemide, Vitamin C, dan Zinc Oxide. Tapi ingat, bukan di situ aja. Memang benar di Zinc Oxide, tetapi, yang penting adalah di zat yang melindunginya. Karena, yang namanya Nicodemide, Centella Asiatica-nya, dan juga Vitamin C-nya, anggap aja sebagai bonus. Dia juga bukan kandungan utama. Dia ada di akhir-akhir tengah lah. Kalau kamu lihat di list-nya. Nah, apa sih om maksudnya? Karena di sini dia itu menyajikan kandungan yang cukup lengkap. Jadi, hybrid. Antara chemical sunscreen, dan juga physical sunscreen. Oke? Kalau kamu belum ngerti apa itu, kamu silahkan nonton video saya sebelumnya. Ya, untuk physical sunscreen, dia ada kandungan Titanium Dioxide, dan Zinc Oxide. Cukup mantap. Dan di urutan atas lagi. Dan kamu harus tahu, apa konsekuensinya? Iya, teksturnya itu putih pekat. Putih pekat. Ini saya akan tampilkan. Sedikit aja. Karena dia juga butuh waktu untuk menyerapnya. Ya, kamu bisa lihat di sini. dan setelah kamu oleskan di kulit kamu, akan masih terlihat white case-nya. Benar. Memang itu ciri khasnya. Untuk zat yang namanya Titanium Dioxide, ada sedikit white case-nya. Tidak masalah. Nah, selanjutnya, kamu mungkin kurang puas. Saya akan perlihatkan di jidat saya. Bagaimana om? Kelihatannya di jidat. Apakah putih mantul-mantul? Bental-bentul? Tidak. Kelihatannya sedikit saja ada white case dan sedikit saja kelihatan glossy karena ada Nacinamide-nya. Sorry kalau saya tidak rata ya. Kalau saya nggak lihat kaca. Ya? Oke. Bagaimana om? Pengalaman kalau dipakai indoor. Apakah mentang-mentang dia kandungan sunscreen-nya cukup lengkap jadi dia gerah? Satu jam pertama saya ngerasanya biasa saja. Tidak gerah, tidak berkeringat, dan tidak lengket gitu ya. Enak saja gitu pakenya. Nah, tiga jam kemudian di indoor saya ngerasanya bagaimana om? Apakah kelihatannya jadi lebih berminyak tiba-tiba? Tidak. Di area hidung saya memang sedikit berminyak tapi di area wajah saya baik-baik saja. Tidak ada juga apa, alergi, hypersensitif, kemerahan, pokoknya iritasi lah gitu ya. Bahkan kalau dipakai seharian apakah anti muncul kayak komedoan? Nggak. Nah, saya yang ingin lebih fokus cerita adalah bagaimana kalau saya pakai outdoor-nya. Oh, iya. Kalau saya pakai outdoor-nya, saya sudah punya feeling nih ya. Baru baca ingin rilisnya, kayaknya pas saya pakai outdoor cukup mantep dan benar. Saat saya pakai siang-siang di tengah terik matahari, kerasanya tuh cukup menahan teriknya gitu ya. Jadi, kerasanya nggak terlalu panas, muka tuh adem. Nah, kalau udah pakai juga, ya, pokoknya muka jadi nggak terlalu ireng kalau kelamaan di sinar matahari. Tapi jangan kelamaan juga ya tentang-tentang kamu pakai sunscreen ini. Untuk harga yang Rp50.000 memang ukurannya kecil. Kamu nggak akan sampai pakai lebih dari seminggu lah ya. Menurut saya cukup direkomendasikan. Iya, cukup mantep bagi saya untuk perlindungannya. Dan juga saya belum menemukan efek sampingnya, alerginya, hypersensitifnya saya belum menemukan juga. Memang dari segi tekstur muka kamu akan terlihat sedikit-sedikit white case. Jadi, mungkin tidak cocok untuk kamu yang sangat menghindari kelihatan white case. Tapi untuk kamu yang lebih mementingkan perlindungan, iya, cukup saya rekomendasikan. Walaupun sekecil ini harganya sekitar Rp55.000 saya beli di Watson ya. Oke, kira-kira itu aja dari saya. Kita lanjut ke sunscreen yang berikutnya. Selanjutnya, saya akan membahas yang terakhir dan terburah. Iya, harganya cuma Rp19.000 perak. Saya beli di Shopee dan Okos Kirimnya aja udah Rp12.000 ke Bandung. Jadi, harga sama. Produk itu udah saingan. Saya akan membahas dari produk dari Madame G Protect Me SPF 30. Nggak pakai PA+++. Di sini juga tertera. Nomernya, kamu bisa lihat di sini. Nah, bagaimana Kak Om? Rasanya pakai sunscreen semurah ini. Iya, saya akan bahas. Teksturnya itu lotion putih, susu, cair banget. Cair banget. Bener-bener gampang menyerap, tidak lengket, dan kerasa adem. Kenapa adem di sini? Dia bilang with aloe vera. Walaupun di ingredient dindisnya, aloe veranya ada di urutan terakhir. Iya, dia masih ada parfum dan kandungan alkohol, walaupun alkohol baiknya ya. Tapi parfumnya sih semilir aja. Nah, saya akan perlihatkan di jidat kamu seberapa ringannya dia. Aduh, maaf. Mudah-mudahan saya tidak ngebleber ya. Saya ratakan dulu, maaf. Dia benar-benar cair gitu. Kayaknya saya segini aja tadi udah kebasahan di jidat saya kayaknya juga apa namanya? Keliatannya udah basah banget gitu. Nah, kamu bisa lihat ya betapa dia benar-benar cair gitu. Nah, bagaimana om satu jam pertama pakai? Satu jam pertama pakai yang saya rasakan adalah biasa aja ada muka nggak lengket segala macem cuma di area hidung saya ini agak berminyak. Nah, setelah tiga jam juga rasanya tetap tidak lengket tapi nggak tahu kenapa hidung saya ini rasanya kok jadi tambah berminyak. Iya. Nah, kalau saya pakai siang bolong di terik matahari jam 11 sampai jam 12 itu kerasanya masih agak terik cekit-cekit gitu ya wajah sayanya itu. Dan setelah pakai juga mungkin karena saya satu jam di bawah terik matahari gitu ya itu agak kemerahan jadi khas kulit putih kepanasan gimana sih agak kemerahan gitu ya. Makanya saya merasa dia itu lebih cocok untuk kamu yang ya ingin ke kantor atau ke kampus tampil-tampil cantik gitu ya dengan perlindungan yang tidak terlalu ekstra. Iya. Kalau benar-benar perlindungan yang untuk olahraga yang untuk benar-benar kegiatan outdoor naik motor seharian saya belum merekomendasikannya jadi untuk harga yang semurah ini ya oke lah cukup oke gitu tapi saya ngerasa sih biasa aja overall gitu ya tapi kalau untuk kamu benar-benar perlindungan sebaiknya kamu bisa pakai yang lebih serius walaupun disini memang udah ada kandungan titanium dioksidenya juga jadi dia hybrid ada physical dan chemical chemical-nya dari ethexil metoxinamate-nya oke kira-kira itu aja kesan saya sayangnya untuk harga semurah ini untuk perlindungan saya merasa masih biasa aja belum termasuk yang saya rekomendasikan oke kira-kira itu aja review dari saya thank you very much see you next time bye-bye 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 Terima kasih telah menonton!